Teruang kolaborasi menyasar vaksinasi bagi warga kota Bandung yang sudah berusia di atas 18 tahun. Andil vaksinasi gratis tersebut guna membantu mempercepat program pemerintah yang menargetkan 1 juta vaksinasi per hari. Guna membantu program pemerintah yang menargetkan 1 juta vaksinasi per hari, ruang kolaborasi kota Bandung yang bekerjasama dengan salah satu klinik memberikan vaksinasi bagi masyarakat kota Bandung. Vaksinasi yang diperuntukkan bagi warga kota Bandung berusia di atas 18 tahun tersebut diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Inisiator ruang kolaborasi Rendiana Awangga menjelaskan program vaksinasi bukan segedar tanggung jawab pemerintah. Melainkan perlu peran serta sejumlah elemen masyarakat termasuk ruang kolaborasi yang langsung turun memberikan vaksinasi gratis. Jadi ini merupakan pelaksanaan hari pertama yang dilaksanakan oleh ruang kolaborasi bekerjasama dengan klinik lima usada vaksinasi umur 18 tahun ke atas khusus bagi warga yang berdomisili di kota Bandung. Saat ini memang kita baru melaksanakan di satu titik saja dengan target sasaran 200 peserta vaksin. Di mana ini merupakan hari pertama, hari di mana kita melakukan evaluasi juga bagaimana efektivitas alur dan juga pelaksanaannya. Rencana memang dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi, kita akan mengadakan vaksinasi di enam titik. Dengan masing-masing per titik itu ada target sasaran sebanyak 200, jadi ada 1.200 peserta perharinya. Vaksinasi gratis ruang kolaborasi tersebut akan terus digelar di enam titik wilayah di kota Bandung dengan target sebanyak 1.200 masyarakat di kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV